Pendekar Macu Keranjang, jilid 58. Guruku. Kedua guruku. Mereka telah meninggal dunia, hal itu tidak dapat diperbaiki lagi, nona. Marilah, bangkitlah dan biarkan aku memimbingmu, kata pula kulana dengan sikap lembut dan bilian merasa betapa sikap lembut dan bilian merasa betapa tangannya digandeng dengan halus oleh tangan pria itu. Mendadak ia pun, teringat bahwa kematian kedua orang gurunya adalah gara-gara pinangan orang ini, maka teringat pula lah ia bahwa orang ini pandai menggunakan sihir. Ia pun meronta dan melepaskan tangannya, melompat menjauh. Tidak, jangan sentuh aku teriaknya. Di dalam hatinya, memang belian tidak pernah dekat atau suka kepada kaum sesat, bahkan seringkali ia menyesal melihat betapa dua orang gurunya adalah datuk-datuk sesat. Selama ini, biarpun ia bersikap keras dan ganas, namun belum pernah ia melakukan kejahatan, dan julukannya sebagai Tiat Sim-Sinli, Dewi berhati besi, bukan karena kejahatannya melainkan karena kekerasan hatinya menghadapi lawan yang biasanya terdiri dari orang-orang jahat. Kalau ia masih mau diajak bergaul dengan dunia hitam, hanyalah karena terpaksa oleh adanya dua orang gurunya. Kini, setelah kedua orang gurunya meninggal dunia, ia merasa terlepas sama sekali dari golongan hitam dan begitu ia meloncat, ia kini berdiri dengan sikap menentang semua orang yang kini memandangnya. Nona Chu, kata Kulana sambil mengerahkan kekuatan sihirnya, suaranya lemah-lembut dan sikapnya ramah. Kedua orang gurumu menerima aku sebagai calon suamimu, karena itu aku bukanlah orang lain bagaimu. Akulah yang akan mengurus jenazah kedua orang gurumu, dan akulah yang akan melindungimu, membahagiakanmu, cukup pilihan membentak sambil mengerahkan kekuatan KHI Kangnya untuk melawan pengaruh suara halus itu. Justru karena olahmu itu, justru karena pinanganmu, kedua guruku saling serang sampai keduanya tewas. Engkau lah yang telah membunuh meraka. Untuk itu, engkau harus menebusnya dengan nyawamu. Berkata demikian, Bilian sudah meloncat ke depan dan menyerang Kulana dengan hebatnya. Kedua tangan gadis itu mengeluarkan uap putih dan karena ia mengerahkan tenaga Sinkeng luar biasa, kedua tangan yang amat berbahaya itu menjadi semakin menggiriskan karena dapat mulur panjang. Hampir saja pelipis kiri Kulana terkena cengkeraman jari tangannya kalau saja orang Birma itu sambil berjungkir balik dan pada saat itu Lam Hai Giam Lo sudah meloncat ke depan menghadapi Bilian. Wajahnya nampak tidak senang dan alisnya berkerut. Sumoy, sikapmu ini sungguh tidak patut. Saudara Kulana bermaksud baik, kenapa engkau malah menyerangnya? Apakah engkau ingin membuat aku malu? Ingat, setelah kedua orang susuk meninggal dunia, akulah yang menjadi pengganti mereka sebagai pelindungmu dan aku yang berhak mengurusmu. Hentikan sikapmu itu dan bersikaplah yang baik terhadap saudara Kulana akan tetapi, sepasang matu Bilian mencorong marah karena ia dapat menduga bahwa tentu usul orang inilah yang membuat kedua orang gurunya menerima pinangan Kulana. Juga, kedua orang gurunya bahkan melarang ia membunuh dua pasang suami istri yang sejak dahulu dianggap sebagai biang kela di kematian ayah ibunya. Sambil bertolak pinggang Bilian menghadapi Lem Hai Giam Lo dan berkata, suaranya lantang karena ia masih mengerahkan kekuatan Ho Kang yang dipelajarinya dari mendiang Tung He Kui untuk menolak pengaruh sihir Kulana. Suaranya melengking nyaring. Lem Hai Giam Lo Sejak dahulu, tidak ada hubungan apapun di antara kita. Kalau aku mau menerimamu sebagai suheng, hal itu adalah karena permintaan kedua orang guruku. Akan tetapi, mereka kini telah tewas di sini, gara-gara ulah orang bernama Kulana ini. Jangan engkau mencampuri, karena aku bukanlah bawahanmu, dan engkau pun bukan pemimpinku bocah sombong. Aku adalah Beng Cu Bentak Lem Hai Giam Lo, marah sekali karena merasa dipandang rendah. Sudahlah, Beng Cu, biar aku yang mengurus calon istriku ini kata Kulana dan orang ini pun segera meloncat ke depan untuk menangkap Bilian. Gadis ini mengelak dan membalas dengan tendangan yang dapat pula dihilangkan Kulana. Mereka sudah saling serang dengan serunya. Bilian berusaha merobohkan, akan tetapi Kulana berusaha menangkapnya. Melihat betapa lincah dan gesitnya gerakan Bilian, Lem Hai Giam Lo meloncat dan membantu. Akanku bantu engkau menangkap calon mempelamu, saudara Kulana katanya. Dikeroyok oleh dua orang yang amat lihe itu, Bilian menjadi repot juga. Baru tingkat kepandayan Kulana seorang saja, kiranya tidak mudah baginya untuk mengalahkannya karena orang Birma itu memperkuat ilmu silatnya dengan kekuatan sihir. Apalagi tingkat kepandayan Lem Hai Giam Lo sudah amat tinggi, setingkat dengan gurunya, sehingga melawan Lem Hai Giam Lo saja ia takkan menang. Kini dua orang lihai itu mengeroyoknya, biarpun tidak bermaksud merobohkannya melainkan hanya ingin menangkapnya, tentu saja Bilian menjadi repot dan kewalahan. Namun, dengan semangat membaca gadis ini pantang mundur dan melawan terus, mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmu kepandayannya. Para anak buah Lem Hai Giam Lo dan juga suami istri Lem Hai Siang Lo menonton perkelahian itu dengan penuh kagum. Mereka hanya melihat tiga bayangan berkelebatan cepat sekali, bagaikan tiga ekor burung raksasa sedang berkelahai dan mereka itu sem sekali tidak dapat mengikuti gerakan mereka, tidak tahu siapa yang mendesak dan siapa terdesak. Mereka pun tidak berani membantu karena bukankah yang turun tangan sekarang adalah Beng Cu sendiri yang membantu Kulana? Cu Bilian, engkau masih belum juga mau menyerah tiba-tiba Lem Hai Giam Lo membentak dan tubuh kakek ini sekarang berputar seperti gasing. Memang hebat ilmu kepandayan Lem Hai Giam Lo ini. Begitu dia membuat gerakan berpusing, Bilian merasa seolah-olah tubuhnya tersedot dan terseret oleh arus air berpusing dan ia pun terhuyung, sukar untuk mempertahankan diri lagi. Pada saat itu, sukar untuk mempertahankan diri lagi. Pada saat itu, tangan Kulana berhasil menangkap undaknya. Heiit Bilian memekik dan merontas sambil melempar tubuh ke atas tanah terus bergulingan. Ia berhasil melepaskan diri akan tetapi dua orang itu berlomcatan mengejarnya dan tentu ia akan ditertawakan kalau saja pada saat itu terdengar suara berseru halus. Dua orang laki-laki menghina seorang gadis, sungguh tidak tahu malu sekelai dan tiba-tiba saja muncul seorang pemuda yang menghadang dua orang yang mengejar Bilian yang bergulingan itu. Begitu pemuda itu mengembangkan kedua lengannya dan membuat gerakan seperti mencegah dengan mendorong ke depan, gerakan Lem Hai Giam Lo dan Kulanat terhenti seperti ada tenaga raksasa yang menghadang mereka. Mereka terkejut dan cepat memandang penuh perhatian. Pemuda itu berusia kurang lebih 21 tahun. Tubuhnya sedang saja dan pakaiannya amat sederhana, seperti pakaian seorang petani saja. Mukanya berkulit put, agak bulat dengan alis yang hitam lebat, matanya agak sipit dan bersinar lembut. Sikapnya tenang sekali dan di bawah jubahnya yang panjang seperti jubah pendekat itu nampak ujung sarung sebatang pedang. Melihat ada seorang pemuda yang asing dan berani membela Bilian menghadapi mereka, tentu saja Lem Hai Giam Lo dan Kulanat marah bukan main. Terutama sekali Lem Hai Giam Lo yang merasa betapa kekuasaannya di situ ditentang orang asing, seorang yang masih muda dan tidak terkenal lagi. Keparat, apakah matamu buta maka berani engkau mencampuri urusan kami bentaknya sambil melangkah maju menghampiri pemuda itu. Pemuda itu bersikap tenang, akan tetapi Matli yang lembut itu kini mencorong ketika dia berkata, Lem Hai Giam Lo, aku tidak buta dan dapat melihat betapa engkau dan orang ini tanpa malu-malu mengeroyok seorang gadis kulana juga marah sekali karena ada orang yang berani menghalangi niatnya menangkap calon istrinya. Diam-diam dia mengerahkan ilmu silatnya dan sambil memandang wajah pemuda itu, tiba-tiba dia maju dan membentak. Orang muda, aku adalah junjunganmu. Berlututlah engkau seruan ini berwibawa sekali mengandung kekuatan sihir yang amat kuat, bahkan Bilian sendiri merasa betapa kedua kakinya gemetar. Akan tetapi, pemuda ini sama sekali tidak menjatuhkan diri berlutut seperti yang diperintahkan kulana, sebaliknya dia malah tersenyum dan menghampiri Bilian yang kedua kakinya masih gemetar. Nona, sebaiknya kalau kita pergi saja dari tempat kotor di antara orang-orang busuk ini, suara itu demikian lembut, dan biarpun Bilian belum mengenai siapa adanya pemuda ini, ia telah menyerahkan seluruh kepercayaan hatinya. Ia mengangguk dan menghampiri pemuda ini, ia telah menyerahkan seluruh kepercayaan hatinya. Ia mengangguk dan menghampiri pemuda itu. Lalu bersama pemuda itu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Untuk beberapa detik lamanya, kulana, lem hai giam lo, lem hai siang mo dan belasan orang anak buah itu bengong melihat dua orang muda itu membalikan tubuh dan pergi, seolah-olah tidak percaya. Kemudian kulana dan lem hai giam lo sadar dan keduanya bergerak hendak mengejar. Jangan pergi lem hai giam lo berteriak. Berhenti kulana juga membentak. Pemuda itu membalikan tubuhnya, diturut oleh Bilian yang siap menghadapi serangan mereka. Akan tetapi sambil membalik, pemuda itu tiba-tiba menghadapkan kedua tangannya ke arah mereka yang mengejar dan mulutnya mengeluarkan seruan yang menggeledek. Diam kalian luar biasa sekali kekuatan yang terkandung dalam bentakan ini. Dua orang sakti itu seketika terhenti dan diam seperti patung, bahkan terbelalak seperti orang kaget. Juga lem hai siang mo dan belasan orang anak buah itu pun diam tak bergerak seperti menjadi patung. Bilian sendiri merasa seolah-olah darah yang mengalir di tubuhnya terhenti dan ia pun tidak mampu bergerak akan tetapi pemuda itu memegang tangannya dan menariknya. Nona, mari kita pergi dan ia pun dapat menggerakkan kaki dan mereka lalu melarikan diri dari tempat itu. Berul setelah mereka jauh menuruni lereng, terdengar ribut-ribut di belakang mereka, tanda bahwa semua orang itu telah sadar dan agaknya melakukan pengejaran. Pemuda itu maklum betapa bahayanya kalau sampai mereka dapat dikejar oleh lem hai siang mo dan kawan-kawannya. Dia tahu bahwa tempat itu terdapat banyak sekali orang pandai, maka dia pun lalu mengajak gadis itu melanjutkan pelarian mereka memasuki hutan yang liar dan gelap di atas sebuah bukit. Setelah tidak lagi terdengar suara orang mengejar, barulah mereka berhenti berlari dan mereka berhenti di bawah sebatang pohon besar. Karena tadi mereka terus berlarian, apalagi karena Bilian baru saja berkelahi melawan dua orang lawan tangguh, gadis itu merasa lelah dan ia pun menjatuhkan diri di atas rumpu tebal, lalu duduk bersila mengatur pernafasan dan memulihkan tenaga. Pemuda itu pun tidak mengganggu, melainkan duduk agak jauh di atas batu dan hanya memandang dengan kagum. Latihan pernafasan gadis itu adalah latihan ilmu yang biasa dilakukan golongan hitam, namun damdiam dia kagum karena dari kere gadis itu berlatih pernafasan, dia tahu bahwa gadis itu telah memiliki tingkat kepandaian yang tinggi. Akhirnya Bilian membuka matanya dan begitu ia sadar akan keadaan dirinya, pandang matanya mencari-cari dan ia pun melihat pemuda itu duduk agak jauh di atas batu dan memperhatikannya. Ia pun cepat meloncat berdiri dan teringatlah ia betapa pemuda sederhana itu telah menyelamatkannya secara aneh sekali. Ia masih bingung memikirkan bagaimana pemuda itu dapat membawanya lolos dari tangan orang-orang yang demikian lihainya seperti langhae Giamlo, Kulana dan anak buah mereka. Melihat gadis itu menghampirinya, pemuda itu tetap duduk dan tersenyum lembut. Engkau siapakah? Dan bagaimana engkau dapat meloloskan aku dari cengkeraman mereka? Katanya Bilian, duduklah, nona dan mari kita bicara, jawab pemuda itu. Bilian lalu duduk di atas batu di dekat pemuda itu. Tempat itu terlindung pohon besar dan sekeliling mereka penuh dengan pohon dan semak tak melukar. Mereka berada di dalam sebuah hutan yang amat lebat dan liat. Setelah gadis itu duduk, pemuda itu pun berkata dengan halus. Sesungguhnya, hanya kebetulan saja kita bertemu. Aku memang sedang melakukan penyelidikan di tempat tinggal lihainya Giamlo untuk mencari seseorang. Ketika aku melihat engkau dikeroyok oleh dua orang itu, tentu saja aku merasa penasaran dan menegur mereka. Untunglah bahwa kita masih dapat lolos, karena kalau terlambat, entah apa yang akan terjadi. Mereka adalah orang-orang yang amat sakti. Akan tetapi engkau sendiri, seorang gadis yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, bagaimana sampai dapat terperangkap di sana, nona Bilian mengerutkan alisnya. Menurutkan wataknya yang keras, ia dapat marah mendengar pertanyaan ini. Pemuda ini ia tanya belum menjawab, belum memperkenalkan keadaan dirinya, sudah balas bertanya, seolah-olah tidak percaya kepadanya. Akan tetapi, ia menahan diri dan menahan kemarahannya karena bagaimanapun juga, harus diakuinya bahwa ia berhutang budi kepada pemuda ini, hem, agaknya karena engkau telah menolongku, maka akulah yang harus memperkenalkan diri lebih dulu. Begitukah suaranya jelas mengandung nada ketus dan alisnya berkerut, sepasang matanya yang amat tajam itu seperti sepasang pedang menusuk. Pemuda itu tersenyum sabar dan menggeleng kepala. Maaf, bukan maksudku, nona. Aku memang sungguh merasa tertarik dan heran sekali melihat seorang gadis seperti nona berani menentang orang-orang seperti mereka itu, karena itulah aku tadi bertanya. Baiklah kalau nona ingin mengetahui, namaku adalah Pak Han Siong, ayuh Bilian terbelalak. Han Siong tersenyum. Ada apa lagi nona? Kenapa namaku mengejutkanmu jadi engkau inikah Pak Han Siong, engkau? Sing toh itu. Kakak kandung Pak Eng kini pemuda itu yang terbelalak dan bahkan meloncat turun dari atas batu yang dudukinya. Engkau tahu semuanya, nona pemuda itu memang Pak Han Siong. Seperti kita ketahui, pemuda ini mencari jejak Pak Eng, adik kandungnya yang melarikan diri, minggap dari rumah keluarga Pak, karena tidak suka dijodohkan dengan keluarga Song dari Kang Ji Oang. Dia menemukan jejak adiknya itu dan mendengar bahwa adiknya ditawan oleh kaki tangan Lem Hai Giam Lo dan dibawa ke selatan, ke pegunungan Yunan. Maka dia pun melakukan perjalanan ke sana dan mencari-cari di pegunungan Yunan sampai akhirnya pada hari itu dia dapat menemukan tempat tinggal Lem Hai Giam Lo dan melihat Bilian dikeroyok dua orang lihai itu. Bilian merasa gembira bukan main mendengar bahwa pemuda ini adalah kakak Pak Eng, gadis yang disukainya, gadis yang menjadi tawanan Lem Hai Giam Lo dan kemudian bahkan diambil menjadi murid dan anak angkat. Kiranya Pak Eng tidak bohong, kakaknya itu hebat. Sungguh kebetulan sekali katanya gembira. Aku mendengar tentang dirimu dari adik Eng yang baru saja ku kenal. Ia juga berada di sana, kini ia menjadi murid bahkan anak angkat Lem Hai Giam Lo, heh tentu saja Hans Won terkejut dan heran bukan main mendengar keterangan itu. Bagaimana pula ini? Apa saja yang telah terjadi dan engkau, siapakah engkau ini, nona aku cuo Bilian. Bilian berhenti bicara karena ia melihat betapa wajah pemuda itu berubah matanya terbelalak dan muka pemuda itu menjadi agak pucat. Kau, kau kenapakah titik cuo Bilian. Lian perlahan-lahan Hans Won mengulang nama ini matanya menatap wajah gadis itu penuh selidik. Benar memangnya kenapa Bilian balas bertanya. Hans Won menelan luda sebelum menjawab, tidak apa-apa, rasanya aku seperti pernah mengenal nama itu, katanya agak gugup. Tentu saja dia mengenalnya. Cubi Lian, atau siang keambilian, puteri dari Suhu dan Subonya. Inilah gadis itu, yang harus dicarinya, bahkan yang oleh Suhu dan Subonya telah ditunangkan dengan dia, menjadi calon istrinya. Inilah tunangannya. Siapa orangnya tidak menjadi tegang hatinya dihadapkan pada kenyataan yang begini, tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Ah, tidak mungkin. Baru sekarang kita saling bertemu, jawab Bilian. Hans Won masih memandang bengong. Bertemu dengan gadis itu, berhadapan, sadar sepenuhnya bahwa inilah gadis yang diperuntukkan dirinya, yang oleh ayah ibu kandung gadis ini sendiri ditunangkan kepadanya, membuat jantungnya bergebar. Dia menatap penuh perhatian dan harus diakuinya bahwa Bilian adalah seorang gadis yang amat cantik jelita dan gagah perkasa. Tubuhnya demikian padat dan ramping, penuh daya kekuatan tersembunyi. Rambutnya panjang dan hitat, dikunci tebal dan digelung di atas kepala. Matanya demikian tajam dan indah, bagaikan sepasang bintang dengan hidung kecil mancung dan mulutnya demikian manis, dengan bibir yang merah basah. Mukanya bulat telur dan tahi lalat di dagu itu. Manis bukan main. Gadis ini putri Suhu dan Subonya, akan tetapi diserahkan kepada keluarga Cu sehingga gadis itu tidak tahu bahwa ia sebenarnya sesuangkaan. Menurut Suhu dan Subonya, gadis ini ketika kecil pernah mendapat latihan ilmu dari Suhu dan Subonya, kemudian gadis itu lenyap. Bagaimana kini Bilyan dapat menjadi seorang yang sedemikian lihainya? Hei, kenapa engkau memandangku seperti itu Bilyan menegur? Ia memang galak dan paling tidak suka kalau melihat pria memandangnya dengan sinar matu yang mengandung kekaguman, karena biasanya hal ini dianggap sebagai kekurang ajaran. Ah, tidak, aku, aku teringat kepada adikku, adik eng. Ia masih berada di sama. Tentu ia tidak tahu bahwa kakaknya telah muncul, bahkan menjadi lawan dari buunya sendiri. Aku sungguh masih merasa bingung mendengar betapa adikku menjadi murid dan bahkan anak angkat orang seperti Leng Hai Giam Lo, dan juga heran melihat engkau berada di antara mereka. Nona, menurut cerita adikmu, ia mencarimu akan tetapi bertemu dengan anak buah Leng Hai Giam Lo lalu ditawan, akan tetapi ia dapat memujuk Giam Lo sehingga ia diterima menjadi murid dan gurunya itu bahkan telah membatalkan ikatan perjodohannya dengan keluarga Kang Jiupang. Mengenai diriku, ah, panjang ceritanya dan baru saja kedua orang guruku tewas di sana karena saling serang sendiri, gara-gara Kulana dan Leng Hai Giam Lo yang berhasil memujuk guruku agar aku mau menjadi calon istri Kulana, Hang Siong terkejut. Dua orang guru gadis ini tewas karena saling serang sendiri? Orang-orang macam apakah guru-guru gadis ini? Siapakah guru-gurumu? Nona tanyanya, teringat kepada Suhu dan Subonya. Guruku adalah Pak Kweong dan Tung He Kwe, kembali Hang Siong terkejut setengah mati. Dua nama itu adalah nama dua orang datuk sesat yang merupakan iblis-iblis, bahkan mereka adalah dua orang di antara empat setan yang tersohor itu. Pantas gadis ini lihai bukan main. Ngeri dia membayangkan bahwa putri Suhu dan Subonya itu, yang telah dijodohkan dengannya, telah menjadi murid dua orang datuk sesat itu. Melihat sikap Hang Siong terkejut, Bilian tersenyum mengejek. Memang aku murid mereka. Guru adalah dua orang di antara empat setan yang terkenal jahat seperti iblis. Lalu mengapa? Apakah kau kira aku juga lalu menjadi jahat ah? Sama sekali tidak, Nona. Akan tetapi, kalau aku tidak salah dengar bukankah ada hubungan antara Lem Hai Giam Lo dan kedua orang tua itu benar? Kedua orang guruku masih susok dari Lem Hai Giam Lo, kalau begitu Nona masih sumui dari Giam Lo, begitu maunya, akan tetapi aku tidak merasa menjadi sumuinya. Apalagi setelah kedua orang guruku tewas. Dia yang menjadi gara-gara, dia dan kulana, si keparat. Aku harus membalas kematian dua orang guruku kepada mereka berdua. Tiba-tiba Hang Siong memberi isyarat kepada gadis itu yang agaknya juga sudah melihat berkelebatnya bayangan orang di kejauhan. Keduanya sudah menyelinap dan lenyap bersembunyi di balik batang pohon besar sambil mengintai bayangan itu bergerak cepat sekali dan tak lama kemudian mereka berdua melihat seorang laki-laki telah berada di situ. Melihat orang ini, Bilian marah sekali dan ia pun sudah melompat keluar dari balik pohon sambil membentak. Kulana Jahanam, engkau datang mengantarnya Wabilian meloncat keluar dan langsung menyerang dengan tusukan kedua jari tangan kiri ke arah pelipis lawan, sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah lambung. Serangan ini cepat dan kuat, dasyat bukan main karena dilakukan dalam keadaan marah dan penuh dendam. Hang Siong terkejut melihat serangan itu dan hampir saja dia turun tangan mencegah kalau saja dia tidak melihat bahwa orang yang diserangnya itu pun bukan orang sembarangan. Laki-laki itu juga terkejut karena tidak menyangka bahwa di tempat itu dia akan diserang seorang gadis yang dimikian lihainya, apalagi serangan itu merupakan serangan maut. Namun, dia bersikap tengan dan sigap sekali. Dengan kecepatan seorang ahli, tubuhnya sudah merendah sehingga tusukan ke arah pelipis itu leput, sedangkan cengkeraman tangan kanan milian ke arah lambungnya ditangkis dengan gerakan memutar. Duk dua lengan bertemu dan akibatnya, kedua orang itu terdorong mundur dan merasa betapa lengan mereka masing-masing tergetar hebat, tanda bahwa keduanya memiliki tenaga sinkang yang amat kuat berimbang. Bilian semakin marah, ia memang sudah tahu akan kelihayan kulana, maka ia pun sudah siap untuk menyerang mati-matian. Akan tetapi pada saat itu terdengar Han Siong berseru kepadanya. Nona, tahan dulu, jangan serang dia Bilian mengerutkan alisnya. Ia tidak mengharapkan bantuan Han Siong, akan tetapi ia pun tidak ingin pemuda itu mencegah niatnya. Hem, Pak Han Siong, engkau mau apa sih sebenarnya Ria membentak? Nona cu, lihat baik-baik. Dia ini bukanlah kulana barulah Bilian terkejut dan ia memandang penuh perhatian. Hem, pemuda itu ada apakah? Jelas orang ini kulana, mengapa berkata bahwa dia bukan kulana? Bilian mengamati orang itu. Wajahnya yang anggun berwibawa, pakaiannya yang seperti pakaian bangsawan, mewah dan indah dengan kain kepala warna-warni dihias burungan merak emas permata, pandang matanya yang lembut namun mencorong dan sikapnya yang tenang dan halus. Siapa lagi kalau bukan kulana? Mulana tersenyum dan balas menjura. Akan tetapi Jiwi belum mengenal betul siapa aku ini. Mungkin Jiwi sudah mengenal kulana. Ketahuilah bahwa aku bernama Mulana dan aku adalah saudara kembarnya dari kulana. Tadinya kehidupan kami di Birma dapat dikata amat baik, kedudukan kami berdua terhormat sebagai penasehat raja, dan terutama sekali kulana membuat jasa besar ketika terjadi penyerbuan paukan Tiongkok dengan mengatur barisan pertahanan yang berhasil memukul mundur musuh. Akan tetapi, dia masih belum puas dan dia melakukan usaha untuk merampas kedudukan raja. Ketika ketahuan, dia melarikan diri dan aku sebagai saudara kembarnya terpaksa ikut pula menjadi buruhan. Karena kami berdua dalam hal pemberontakan itu tidak cocok, maka kami saling berpisah dan tidak lagi saling mencampuri urusan pribadi. Aku lalu hidup di bukit ini bersama istriku yang akan saya perkenalkan nanti kepada Jiwi. Nah, sekarang harap Jiwi suka memperkenalkan diri sebagai tamu-tamu yang kami hormati. Bilian memperkenalkan diri, nama Kucu Bilian dan aku menjadi tamu dari Lenhai Giamlo. Akan tetapi karena kulana meminangku untuk menjadi istrinya dan aku menolak, maka terjadi bentrokan. Ia tidak menceritakan lebih jauh lagi karena ia sendiri tentu saja masih meragukan apakah saudara kembar dari kulanan ini benar-benar tidak akan membantu saudaranya. Aku dikeroyok dan mendapat bantuan saudara pekonsiung ini, dan kami berhasil melarian diri sampai bertemu denganmu, saudara Mulana. Kiranya tidak ada lagi yang dapat ku ceritakan, apa yang diceritakan nona cu memang benar, saudara Mulana. Aku pun sedang mencari seorang adik kandungku yang jejaknya menuju ke tempat tinggal Lenhai Giamlo dan kebetulan aku melihat nona cu dikeroyok oleh kulana dan Lenhai Giamlo, maka aku turun tangan membantu nai dan kami melarikan diri ke dalam hutan itu, Mulana mengangguk-angguk. Kalian adalah dua orang muda yang luar biasa sekali dan aku senang dapat menjamu kalian sebagai tamu-tamu agung. Dua orang semuda kalian sudah berani bertentangan dengan kulana dan Lenhai Giamlo, sungguh luar biasa sekali. Nah, kita sudah berkenalan, sekarang kita mulai berpesta dan sebaiknya kalau ku perkenalkan kepada istriku yang tercinta setelah berkata demikian, Mulana mengambil sebuah benda dari saku jubahnya dan ternyata itu adalah sebuah trompet kecil yang segera ditiupnya. Berbeda dengan suara tiupan ketika dia memberitahukan akan kedatangannya kepada para pengawalnya, kini benda itu mengeluarkan suara seperti seekor binatang yang mengeluh penuh duka, suaranya berat dan lirih, akan tetapi bergaung sampai jauh. Semua pelayan yang sedang sibuk di ruangan itu, begitu mendengar suara ini, kelihatan kikuk sekali dan mereka pun banyak yang terdiam. Tak lama kemudian, nampak ada orang muncul dari pintu dalam, diiringkan oleh lima orang gadis pelayan. Ketika Bilian dan Honsung mengangkat muka memandang keduanya terpesona, bahkan Bilian sampai terbelalak memandang wanita yang demikian cantik jelitanya, yang keluar dari dalam dengan langkah halus seperti seorang bidadari melayang-layang saja, diikuti oleh lima orang pelayan. Wanita itu berusia kurang lebih 35 tahun, akan tetapi memiliki kecantikan yang amat hebat. Wajahnya demikian halus dengan raut yang demikian sempurna, cantik dan agung walaupun wajah itu terlalu pucat dan coba ditutupi dengan bedak tipis. Wajah itu pantasnya menjadi wajah seorang putri agung di Istana Kaisar. Pakaiannya, gelung rambutnya, gerak-geriknya, semua menunjukkan dengan jelas bahwa ia bukan seorang wanita biasa, melainkan seorang wanita bangsawan agung yang memiliki gerak-gerik yang serba teratur. Kedua kaki yang tertutup gaun panjang itu tidak nampak melangkah sehingga kelihatannya ia melayang ketika menghampiri meja perjamuan itu dengan sikap agung, tidak menengok ke kanan-kiri, dengan dada terangkat dan kepala tegak, menuju ke arah kursi di samping mulana yang kosong. Diam-diam Han Suong merasakan sesuatu yang aneh. Wanita itu memang cantik sekali, terlalu cantik di tempat yang seperti itu, akan tetapi ada sesuatu pada pandang matu itu yang tidak wajar, seperti matu seorang yang tidak bersemangat lagi, seperti matu seorang yang berada di bawah pengaruh sihir. Juga dia melihat sinar duka yang teramat mendalam pada pandang matu itu sehingga diam-diam Han Suong mencurahkan perhatiannya dan timbul keinginan taunya untuk menyelidiki rahasia aneh apa yang ada pada wanita itu. Sambutan mulana kepada istrinya itu pun luar biasa. Ketika wanita itu tiba dekat, dia pun bangkit dari tempat duduknya dan dengan senyum lebar dia menyongsong kedatangannya, membungkuk sambil berkata dalam bahasa yang dimengerti oleh dua orang tamunya. Selamat malam, istriku yang cantik jelita. Malam ini engka semakin cantik saja. Silakan duduk dan mariku perkenalkan kepada dua orang tamu kita yang terhormat. Sikap mulana itu seperti dibuat-buat dan Han Suong melihat pancaran yang mencorong aneh dan kejam dari pandang matu tuan rumah itu yang membuatnya heran sekali. Wanita itu pun menekuk sebelah kakinya dengan sikap yang manis dan lembut sekali ketika diperkenalkan kepada Bilian. Kemudian ia mengambil tempat duduk di atas kursi sebelah suaminya dan ketika sinar api lampu dan lilin beraneka warna menimpa mukanya, diandiam Bilian menahan nafas saking kagumnya. Wanita ini memang hebat, cantik jelita dan pakaiannya, dari setiap untayan rambut hitam yang dilingkar-lingkar sampai kepada hiasan kuku dari emas, setiap lipatan pakaiannya yang indah, semua memperlihatkan keindahan dan keayuan seorang wanita yang lembut. Kini para pelayan sibuk mengeluarkan hidangan. Bagaikan sekelompok kupu-kupu saja, gadis-gadis pelayan yang manis-manis itu seperti menari-nari, pergi datang membawa baki terisi masakan-masakan yang masih mengepulkan uap dan terciumlah bau yang sedap, yang membuat perut Bilian dan Honsiong yang memang sudah lapar itu mengeluarkan bunyi. Wajah itu selain cantik juga agung, dengan bentuk wajah yang bulat telur dan kulit mukanya demikian halus dan biapunam pucat, namun kehalusannya sungguh jarang dimiliki wanita lain. Rambutnya hitam dan panjang tebal, digelung dengan model gelung putri bangsawan, mengkilap karena bersih dan diminyaki, dengan anak rambut melingkar-lingkar di sekitar dahi dan pelipis. Alisnya hitam panjang melengkung seperti gambar, melindungi sepasang metu yang bentuknya indah, lebar dan jeli akan tetapi sinarnya redup seperti bulan terhalang awan tipis. Hidungnya mancung dengan cuting yang tipis dan hidup, mulutnya mengandung tantangan berahi yang panas, kedua pipinya kemerahan oleh bedak dan yanci sedangkan kulit lehernya demikian tipis dan halus mulus. Setelah hidangan lengkap dikeluarkan di atas meja, tiba-tiba Mulana bertepuk tangan dan berkata halus kepada seorang pengawal. Ambilkan cawan kehormatan dari tuan putri mendengar ucapan ini, sepasang metu itu terbelalak dan belian, juga Han Siong, melihat betapa wanita cantik itu dengan kaget menoleh kepada suaminya, memandang dengan muka pucat dan metu, terbelalak, bibir gemetar dan kedua metu itu tiba-tiba menjadi agak basah, lalu terdengar suaranya. Perlukah akan tetapi lalu disambung dengan bisikan-bisikan dalam bahasa birma yang tidak dimengerti oleh dua orang tamu itu. Akan tetapi, dari sikap dan nada suaranya, Han Siong dapat menduga bahwa Seng Putri itu mengajukan protes. Namun anehnya, Mulana sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan memperkuat perintahnya dengan gerakan tangan sehingga kepala pengawal yang tadinya nampak ragu-ragu itu lalu melangkah cepat memasuki ruangan lain yang bersambung dengan ruangan itu. Bilian dan Han Siong saling pandang dan mereka merasa betapa jantung mereka berdebar tegang. Keluarga tuan rumah ini memang aneh dan penuh rahasia yang menegangkan. Ketika kepala pengawal itu muncul kembali, mereka memandang dan keduanya harus mengerahkan Sinkang untuk menekan perasaan mereka ketika kepala pengawal itu membawa sebuah benda yang membuat mereka terbelalak. Kepala pengawal itu meletakkan benda itu di atas meja, di sebelah kiri Seng Putri yang memandang benda itu dengan metu sayu dan nasah. Benda itu adalah sebuah tengkorak. Kepala manusia yang tinggal tulangnya saja akan tetapi terawat baik, bahkan lubang kedua metu dan hidung ditutup dengan emas, dan hanya tinggal rongga mulut saja yang terbuka ternganga dan agaknya tengkorak itu kini dipergunakan sebagai sebuah cawan. Cawan yang mengerikan sekali. Isi cawan dengan anggur harum untuk menghormati tamu tiba-tiba Mulana berkata dan suaranya terkandung nada gembira sekali seolah-olah dia menikmati perintahnya itu. Para gadis pelayan lalu membawa guci anggur yang terbuat dari perak dan emas, yang dengan gerak tubuh yang lemah gemulai mereka lalu mengisi cawan arak di depan Bilian, Han Siong dan Mulana. Mulana sendiri mengambil guci arak dari tangan pelayannya dan menuangkan anggur ke dalam. Selamat menikmati.